Intro Hai Sobat Agri, kembali lagi di Agri Spot dengan saya Dali Ardana di pekan kedua bulan Ramadan ini. Apa saja sih informasi terpopuler pekan ini? Langsung aja yuk kita simak. Pola makan dan istirahat yang kurang baik selama berpuasa di bulan Ramadan seringkali menyebabkan stamina menjadi lemah. Nah Sobat Agri, untuk menghindari hal tersebut, LIA mengonsumsi multivitamin. Mau tahu multivitamin apa yang LIA konsumsi? Langsung aja kita simak. Menjaga stamina tubuh terutama di bulan Ramadan dirasa sangat perlu. Pola hidup yang berubah selama satu bulan penuh, seperti waktu tidur, makan, dan minum, menjadi salah satu penyebab lemahnya imunitas. Sebagai nutrisi pendukung, banyak orang mengonsumsi multivitamin yang terbuat dari bahan herbal. Di antaranya adalah Habat Tusauda. Habat Tusauda atau juga yang dikenal dengan nama Black Seed, Black Carraway, Natural Seed, atau Jintan Hitam, sudah dikenal sejak 3.000 tahun sebelum masih hidup di Timur Tengah. Dikutip dari berbagai sumber, tiap utir Habat Tusauda mengandung 15% asam amino, serat kasar, protein, karbohidrat, alkaloid, lemak, minyak palatile, serta saponin. Kandungan dalam Habat Tusauda diakini dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit dalam tubuh manusia. Wah, istimewa ya! Warga Arab Saudi memiliki menu hatta-at bulan Ramadan. Apa saja menunya? Ini informasinya. Ragam kuliner di bulan Ramadan menjadi hal menarik untuk dibahas, baik bersama keluarga ataupun teman. Terlebih, pada waktu jelam berbuka puasa ya, Sobat Agri. Nah, ngomongin soal menu berbuka puasa, di Arab Saudi, selain kurma, selalu ada makanan khas lainnya yang dihidangkan setiap Ramadan. Seperti kopi Arab, minuman timto, sup dan kue isi yang digoreng atau dipanggil seperti sambosa. Kunafa, yakni kue yang direnam dengan gula, keju, atau krim. Logaimat, yakni adonan gorengan yang dilapisi sirup. Hanin atau bubur yang terbuat dari perigu dicampur kurma, ji, dan gunung. Serta semut domba yang dimakan bersama sayuran dan pancake, atau yang dikenal dengan nama matelis dan margum. Wah, terhat unik ya! Hmm, jadi ingin tahu rasanya. Kucing membaur dengan manusia di lingkungan perumahan. Namun, apa jadinya jika kucing mengikuti manusia mendaki gunung es? Dua orang pendaki yang menyusuri gunung Britsen di Swiss merasa diikuti oleh makhluk lain hingga mereka mencapai puncak gunung di ketinggian 3000 MDPL. Setelah mencari tahu apa yang mengikuti mereka, kedua pendaki ini mengaku kaget. Pasalnya, mereka menemukan seokor kucing yang mengikuti mereka meski gunung bersalju. Indonesia adalah negara maritim. Tentu kita berpikir laut tusantara kaya berbagai jenis ikan. Namun sayang, Indonesia masih saja import ikan. 12 April 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis penangkapan 5 kapal asing berbendara Vietnam. Jika diakumulasi, sejak Januari hingga April 2021, total ada 72 kapal nelayan yang ditangkap karena melanggar aturan. Kasus penangkapan kapal asing yang mencuri ikan di laut tusantara menjadi gambaran bahwa laut kita kaya berbagai jenis ikan. Namun gambaran tersebut bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik yang menyebut Indonesia impor ikan dari berbagai negara dan jumlahnya naik dari 6% ke 13% sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menjelaskan bahwa impor ikan hanya untuk jenis tertentu karena minim pasokan dari laut sendiri. Nah yang asumsi impor itu adalah ikan salem, ikan yang untuk kebutuhan produksi, untuk bikin bakso, untuk bikin segala macem. Karena kalau pabrik itu sudah jalan shiftnya 24 jam, pasokan ikannya kurang dari dalam negeri karena kapalnya terbatas, mereka harus impor dari luar. Kalau nggak pabriknya tutup dong. Kalau kita gaji orang shift 24 jam, gara-gara pasokannya kurang shiftnya jadi 2 jam. Makin lama dong balik modal ininya. Padahal kan kalau memang bahan baku ada kan kita akan ini terus kan. Produksi terus 24 jam. Jadi persepsi yang di impor adalah untuk kebutuhan industri. Nah Sobat Agri, sekian Agri Sport Pekan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.